Terima kasih Anda masih bersama kami di Wartanam. Pemirsa sejak pembatasan sosial berskala besar di Surabaya raya resmi diakhiri, sejumlah armada bis antar kota dalam provinsi kembali beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Sedikitnya ada tiga perusahaan bis yang armadanya kembali melintas di terminal tamanan kota Kediri. Namun hingga hari ini penumpang terlihat masih cukup sepi. Sejak 9 Juni kemarin sejumlah bus antar kota dalam provinsi atau AKDP mulai beroperasi kembali dan melintas di terminal tipe A tamanan kota Kediri. Ini setelah Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar para wangsa resmi tak lagi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar di Surabaya raya. Jika dibandingkan hari pertama kemarin yang hanya tercatat satu armada dari dua perusahaan otobus, hari ini mulai terjadi peningkatan jumlah armada. Sedikitnya ada tiga perusahaan otobus, masing-masing kawan kita jurusan Blitar Kediri Nganjuk, serta Bagong dan Harapan Jaya jurusan Tulung Agung Kediri Surabaya yang mulai mengeluarkan tiga hingga empat armadanya. Namun demikian belum seluruh bus terisi maksimal, bahkan beberapa armada hanya berisi dua hingga empat penumpang saja. Sementara itu untuk memastikan keamanan penumpang pihak terminal tamanan memberlakukan sejumlah protokol kesehatan seperti mewajibkan penggunaan masker, tidak hanya itu jumlah kapasitas penumpang bus juga dibatasi dengan pemberian tanda silang pada tempat duduk antar penumpang untuk meminimalisir terjadinya kontak fisik yang dikhawatirkan dapat terjadi penyebaran COVID-19. Pihak terminal pun menyediakan sejumlah tempat cuci tangan dan bilik disinfektan yang aman bagi tubuh untuk semua calon penumpang. Di terminal tipe A tamanan ini, semenjak Gubernur Jawa Timur tidak memperpanjang BSBP-nya mulai tangan 9, ada kebijakan dari terutama PU Bus Bagung ya. Jadi untuk tangan 9, mulai jam 00, dia sudah mulai beroperasional armada yang ada. Tapi praktek di lapangan selama 24 jam, tanggal 29-10, itu praktek yang jalan hanya satu armada selama 24 jam. PU yang lain adanya ya PU kawan kita, di lintasannya Kediri Nganjuk, satu hari hanya satu armada, perumpangnya pun hanya dua orang dari terminal tipe A tamanan. Untuk yang lain Pak hari ini? Untuk yang perangkat hari ini ada berapa? Untuk yang hari ini, harapan jaya kalau tidak salah dua armada mungkin. Kediri Pelintasan, Tulung Agung, Kediri, Surabaya. Artinya belum banyak Pak ya? Belum banyak, masih minim sekalian penumpangnya. Mungkin satu orang, dua orang. Kalau hari-hari normal, ada berapa armada seperti itu Pak? Kalau hari normal, semua armada jalan di terminal tipe A tamanan Kota Kediri ini berkisar antara 350 sampai 400 armada bus, baik AKAP, AKDP, masuk keluar di terminal tipe A tamanan Kota Kediri. Sementara itu, untuk diketahui di hari normal sebelum pandemi ini, terminal tipe A tamanan Kota Kediri mencatat adanya sekitar 350 hingga 400 bes melintas dalam sehari. Tak hanya AKDP, juga antar kota, antar provinsi. Dari Kediri, Januar Dedy, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.